Oke, fungsi dan inverse ya, sudah sering berulang-ulang di soal-soal lain bahwa A dimasukin ke hasilnya B itu semaksud dengan B dimasukin ke even plus dapetnya A ya. Oke, ini sudah luar kepala dan sering ya, jadi bukan hafal lagi, jadi malah sudah terbiasa ya. Jadi, soal nulis begini, kita boleh, ya bukan harus ya, boleh dilihat kondisi nanti, F2 sama dengan A tambah 2 gitu ya. Nah, soal nulis begini nih, disini nih. F berapa tuh? F, X dibagi X kurang 1 sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Kan pengertian, apa, fungsi itu maksudnya, ini kan X sama X nih, ini ada X lagi, ini ada X lagi. Ini 4 huruf X ini harus diisi dengan angka yang sama, atau huruf yang sama. Misalnya diganti P nih merah nih, P semua, diganti K, K semua, diganti 5, 5 semua gitu ya. Nah, kita berharap isi kurung ini nih, isi kurung ini nih, sama dengan 2. Kalau memang isi kurung ini 2, X-nya berapa supaya isi kurung ini 2? Nah, X yang itu masuk ke sini. Nah, itu akan bernama A tambah 2. Begitu. Nah, cari deh, supaya isi kurung ini 2, yang jago tebak-tebakan, tebak-tebakan, yang nggak jago tebak-tebakan dikeras buruan, menulisnya ya, X dibagi X kurang 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi ada nggak yang bisa langsung tebak-tebak? X-nya 2, pinter. 2 dibagi 2 kurang 1, kan 2 ya. Sekali lagi, kalau yang nggak jago tebak-tebakan ini kali silang, nanti langsung aja ada di sini. Nah, 2 ini, tuh, langsung ke sana ya. Berarti A tambah 2 ini akan sama dengan 4 dikurang 4, sama dengan 0 ya. 4 dikurang 4, kan? Berarti A tambah 2 sama dengan 0, A-nya sama dengan min 2. Jawabannya yang D, oke?